Berbicara penanaman, jarak tanam yang kita rekomendasi disini adalah 3,5 x 4 atau 3,5 x 3,5 Kita akan melakukan pembukaan kedua yaitu pada saat buah kakao pentil Nah, pada saat buah kakao pentil yang banyak dibutuhkan unsur haranya adalah pospat dan kalium Pupuk yang kita rekomendasi disini adalah MTK Mutiara Profesional dengan kadar kalium dan pospatnya tinggi Ditambah lagi Karate Plus Boroni dengan kandungan kalsiumnya Serta kaliumnya yaitu Meroke KKB Nah, sahabat Mutiara bisa mengalihkan sendiri hasil potensi dalam satu musim Indonesia Low Brand 2024 Non-subsidized MTK fertilizer MTK Mutiara Kenapa? Karena ketika jarak tanam yang terlalu tepat Nanti antar ranting dia akan bertemu Sehingga daya matahari kurang matuh dan kurang menunggu hari Sahabat Mutiara, perkenalkan nama saya Dedese Pudin Saya agronomis dari wilayah Lampung Khususnya wilayah Kabupaten, Pesawaran, Kabupaten Pringseu dan Kabupaten Tanggamus dan Pesisir Barat Hari ini kita mau bahas tentang budidaya kakao Yang mana budidaya kakao ini banyak dibudidayakan di Lampung Khususnya daerah Pesawaran Pringseu Oke, sahabat Mutiara Kenapa disini banyak petani yang membudidayakan kakao Yang pertama karena budidayanya sangat mudah Terus yang kedua Petani disini dengan harga ekonomis yang sekarang Yang sedang puncak-puncaknya harga termahal Petani lebih banyak membudidayakan kakao Khususnya di wilayah Pesawaran, Kabupaten Pesawaran Nah, untuk jenis yang banyak dibudidayakan disini Yang paling banyak adalah MCC-02 Dan banyak lagi jenis-jenis yang lain Untuk sebagai penyerbuk yaitu klonnya Yaitu klon BB Ada juga THR Ada juga disini namanya MCC-01 Nah, disini banyak yang membudidayakan MCC-02 Karena keunggulan dari jenis tersebut adalah Lebih tahan hama penyakitnya Terus untuk perawatan dan adaptasi lingkungannya Itu lebih baik dibanding dengan jenis-jenis yang lain Sahabat Mutiara berbicara sumber bibitnya dari mana Ini petani biasanya dia membuat sendiri dari kebunnya Yang mana untuk bijinya bisa dari MCC tersebut Atau biji lokal Nanti setelah 3 bulan ditanam di polybag Itu nanti disambung dengan interest yang ada Yang sesuai dengan keinginan kita Yaitu MCC-02 Ataupun ada beberapa teman-teman yang penyedia bibit yang siap tanam Berbicara penanaman Jarak tanam yang kita rekomendasi disini adalah 3,5 x 4 Atau 3,5 x 3,5 Karena ketika jarak tanamnya terlalu dekat Nanti antar ranting dia akan bertemu Sehingga cahaya matahari kurang masuk dan kurang menyinari tanaman Akibatnya kelembapan tinggi Sehingga potensi hama dan penyakit terutama jamur Itu lebih banyak dan susah dikendalikan Sahabat motir sudah tahu kan Kalau tanaman kakao itu adalah tanaman tahunan Nah sehingga disini Tanaman kakao ketika usia 1,5 tahun Itu kita mulai program pembuahan Ketika tanaman kakao mulai dibuahkan Tanaman kakao di usia 1,5 tahun itu Sudah sanggup untuk menumpang buah yang sangat besar Tapi kalau di usia 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan Itu kita buang bunganya dan buahnya Tujuannya apa? Untuk membentukkan batang Sehingga pada saat 1,5 tahun sampai 2 tahun produktifnya Itu batang sudah kokoh untuk menumpang buah Hal yang perlu diketahui sahabat mutiara disini adalah Waktu pembungaan buah kakao Untuk wilayah sini ya Jadi kalau di wilayah sini Pembungaan kakao itu di bulan 11 Sehingga sebelum pembungaan di bulan 10nya Kita harus menabung pospat untuk tanaman kakaonya Nah rekomendasi yang kita berikan disini adalah Miroke pospat Karena mengandung pospat untuk menjadikan bunga Dan dia mengandung kalsium juga Untuk mengurangi kerontokan pada bunga kakao Selain itu juga Kita tambahkan atau kita mix dengan MPK mutiara seprinter MPK mutiara seprinter memiliki kandungan 20 nitrogen, 10 pospat, dan 10 kalium Untuk nge-mixnya Kita menggunakan 2 Miroke pospat dan 1 MPK mutiara seprinter Jadi MPK mutiara seprinter kita pakai disini Dengan kandungan N yang tinggi Pada bulan 11 biasanya Itu masuk dalam musim kemarau Sehingga nitrogennya itu sangat cocok Dan membantu untuk Tunas tanaman kakao Terus pospatnya disini kita lebih banyak Penggunaannya 2 banding 1 Dengan MPK mutiara seprinter Karena kita butuh pospat untuk Memacu pertumbuhan bunga pada tanaman kakao Setelah pemupukan pertama Kita akan melakukan pemupukan kedua Yaitu pada saat buah kakao pentil ya Nah pada saat buah kakao pentil Yang banyak dibutuhkan unsur haranya adalah Pospat dan kalium Pupuk yang kita rekomendasi disini adalah MPK mutiara profesional Dengan kadar kalium dan pospatnya tinggi Ditambah lagi karate plus boroni Dengan kandungan kalsiumnya Serta kaliumnya yaitu Miroke KKB Sehingga untuk komposisi Formulasi tersebut yaitu Nitrogen, pospat, kalium, kalsium Dan boron Serta unsur ikutan seperti Magnesium dan sulfur Perbandingan pupuk yang digunakan Untuk tanaman kakao ini Yaitu Satu sak MPK mutiara profesional Satu sak lagi karate plus boron Satu sak lagi itu Miroke KKB Dosis yang kita gunakan dari Tiga pupuk ini adalah Satu pohonnya Itu kurang lebih Kita memakai timbangan 300 sampai 500 gram Untuk sekali pemupukan pada saat Dari pentil sampai Menjadikan buah seperti ini Nah interval pemupukannya lagi yaitu Setelah petani sudah Memanen Dua sampai tiga kali Karena Tanaman kakao ini adalah Sifatnya bunganya Berkelanjutan Nah untuk pemupukan berikutnya Itu dengan Formulasi yang sama Dan dosis yang sama Sahabat mutiara Usia tanaman di kebun ini Yaitu Tiga tahun setengah Dengan produksi satu pohonnya Itu bisa mencapai Tiga sampai Lima kilo Nah untuk populasi tanaman Di sini adalah 600 pohon Nah untuk Hasil global kemarin Di 2024 Itu mencapai 2,4 ton Kering Nah untuk mencapai Kering ini Kita membutuhkan Penjemuran Tiga sampai Empat hari Atau sampai Lima hari pun Bisa Nah untuk harga Pada saat itu Itu mencapai 125 sampai 135 Per kilo Kering Nah sahabat mutiara Bisa mengalihkan sendiri Berapa Hasil potensi Yang didapatkan Dalam satu musim Panen kakao Nah Untuk menjanjikan Satu kilo Kering Sesuai dengan Standar eksportir Yaitu Membutuhkan Sembilan sampai Sebelas gelondong Buah kakao Sahabat mutiara Itulah jelajah tani Di kebun kakao Kali ini Yang mana Sudah kita pelajari Tentang pemupukan Dan produksi Tanaman kakaonya Sampai ketemu Dengan jelajah tani Berikutnya Support NPK Mutiara TV Salam Mutiara Terima kasih telah menonton